Setelah itu Presiden Jokowi Dodo sebelumnya mengadakan kunjungan ke Lamongan, Jawa Timur. Selain meresmikan Masjid Kampus Muhammadiyah Lamongan, Presiden juga memeriksa harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Sidoarjo. Seorang nenek menghaliri dan memeluk Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Kejadian itu terjadi tak jauh dari Universitas Muhammadiyah di Lamongan. Nenek itu tidak lama kemudian melepaskan pelukannya. Jokowi kembali melanjutkan aktivitas kenegaraannya, yakni meresmikan Masjid Kampus Muhammadiyah Lamongan hingga inspeksi ke Pasar Induk Sidoarjo. Di Pasar Induk Sidoarjo di Lamongan, Jokowi mengecek harga bahan pokok di pasar. Jokowi mengecek harga bahan pokok langsung kepada pedagang, mulai kacang, beras, hingga cabai. Ia juga tampak membeli cabai, sawo, kacang tanah, hingga wortel. Selesai sidak, Jokowi menceritakan kondisi harga bahan pokok yang turun dan yang naik. Tadi yang turun, cabai turun dari di atas 30 ribu menjadi 17 ribu beras, naik sedikit, sedikit banget. Jadi dalam kondisi yang stabil ya Pak? Iya, ya. Tadi Pak Gubernur kan sudah menyampaikan inflasi yang ada di Jawa Timur 1,78, artinya sangat stabil. Bukan stabil, sangat stabil. Kalau ada yang bilang harga naik, kalau ada yang bilang harga kebutuhan naik, masyarakat lebih susah. Ya, dicek saja langsung ke pasar. Inflasinya di Jawa Timur 1,78, gimana, mau naik, mau naik gimana.